selamat pagi pagi ini seperti ini saya sudah di kandang jadi pagi ini cuacanya seperti ini juga teman-teman jadi semalam itu hujannya besar sekali jadi sangat besar sekali lumayan besar lah teman-teman jadi kalau boleh dibilang itu cukup besar jadi keadaannya juga sampai saat ini masih mendung teman-teman jadi itu sekitar jam berapa ya jam 2 atau jam 3an gitu hujannya besar sekali jadi sangat besar sekali itu teman-teman jadi saya sampai ke bangun jadi saking besarnya hujan saya sampai ke bangun teman-teman nah hari ini saya gak ngapain teman-teman jadi saya gak misik dan juga saya gak apa gak jemur ayam karena ayamnya juga lagi saya istirahatin teman-teman jadi mudah-mudahan ayam saya sehat selalu mudah-mudahan ayam saya itu bisa apa terjaga kesehatannya dan gak ada yang sakit teman-teman nah pagi ini saya akan perlihatkan jadi perkembangan 9 ekor anak ayam saya dari betina betina saya yang hasil si besut dengan betina maitai saya dan juga hasil si hulek dengan betina maitai saya yang saya kawinkan dengan si hulek dan juga dengan si besut teman-teman jadi jangan kemana-mana teman-teman ikuti terus nah saat ini saya lagi kasih makan mereka jadi seperti ini perkembangannya jadi sangat pesat sekali ini perkembangannya untuk ayam umuran 3 hari atau 4 hari ini jadi ini umurnya sekitar 3 hari 4 hari teman-teman jadi di usia 3 atau 4 hari ini seukuran ini sudah lumayan besar sudah cukup besar teman-teman kecuali yang ini 2 ini 1 dengan itu 1 ini lahir lebih dulu ini sekitar 6 harian karena lahirnya lebih 2 hari lebih cepat 2 hari teman-teman jadi karena makannya itu saya push terus makannya itu saya gak pernah kosongin selalu saya berikan makan yang lebih jadi seperti ini penampakannya saat ini teman-teman jadi boleh dilihat bisa dilihat sehat-sehat semua dan badannya juga bagus-bagus semua teman-teman lumayan besar cukup besar untuk ayam ukuran 3 hari ini teman-teman dan kebetulan saya juga lagi order vaksinnya jadi ini nanti rencananya juga setelah vaksinnya datang nanti saya cut vaksin dan kebetulan itu sudah saat ini sudah sekitar 3-4 hari nanti vaksinnya datang sekitar 5 harian jadi 5 hari itu kalau di saya itu sudah bisa dipaksin sudah boleh dipaksin teman-teman jadi selama ayam itu sudah nafsu makan sudah doyan makan jadi sudah boleh dipaksin umur 5 hari jadi saya sambil nunggu vaksinnya saya push terus makannya karena saya merasa cuacanya juga masih kurang bagus teman-teman jadi cuacanya itu buruk sekali cuacanya kurang bagus sekali jadi cuacanya itu sangat dingin sekali jadi setiap harinya itu cuacanya seperti ini teman-teman jadi cuacanya mendung jadi cuacanya seperti ini setiap harinya jadi sudah berapa hari? 2 hari ya kalau kurang lebih, kurang lebih sudah 2 harian jadi cuacanya seperti ini dan sorenya selalu mendung sorenya selalu primis atau hujan seperti semalam juga lumayan besar hujannya teman-teman jadi mudah-mudahan ayam saya ini sehat semua mudah-mudahan ayam saya ini nantinya bisa bertumbuh dengan baik disini teman-teman jadi totalnya ini 9 sehat-sehat jadi sampai saat ini sehat-sehat jadi alhamdulillah teman-teman dan mudah-mudahan selamanya nanti sehat dan bisa bertumbuh dengan baik disini teman-teman dan alhamdulillahnya lagi yang ini kemarin itu udah udah megar 2 atau udah netes 2 teman-teman jadi udah apa ya baru 2 jadi telurnya kemarin ada 5 5 itu yang cincalang atau mati di dalam itu 1 kemarin saya kontrol itu mati di dalam 1 teman-teman jadi tinggal 4 yang udah netes itu 2 jadi tinggal 2 teman-teman jadi mudah-mudahan apapun itu nanti 4-4 nya bisa netes atau bisa megar teman-teman jadi ini masih ada 2 lagi yang belum netes dan biasanya kalau induknya masih mengeramai seperti ini berarti itu di dalamnya masih ada anak ayam teman-teman biasanya kalau telur ayam yang diramai oleh induknya kalau udah gak menetas biasanya induknya akan keluar dari sarangnya biasanya induknya akan turun dari sarangnya jadi untuk saat ini saya antepin aja dulu di atas ini karena yang 2 itu masih ada belum netes atau belum megar jadi saya diamin dulu dan induknya juga masih mengerami berarti masih ada kehidupan di dalam telurnya nanti saya akan tunggu lagi beberapa hari lagi teman-teman 1 atau 2 hari lagi mudah-mudahan nantinya juga yang 2 nya bisa bisa menetas teman-teman jadi apapun itu teman-teman saya syukur dulu jadi kemarin itu mati lagi satu jadi apapun itu tetap saya syukuri bahwa ini adalah pemberian dari yang di atas dan saya hanya dititipkan oleh yang di atas untuk merawat dan menjaganya jadi mudah-mudahan nantinya bisa sesuai dengan harapan saya dan mudah-mudahan nantinya bisa berkembang biak dengan baik disini teman-teman nah ini adalah anaknya si hulek dengan betina saya yang masih darah bangun yokere masih keturunan darah bangun yokere teman-teman jadi seperti ini masih blut blut lainnya yokere jadi seperti ini ini anaknya si hulek dengan betina saya yang koing on super speed jadi seperti ini jadi alhamdulillah sekarang sudah sebesar ini teman-teman usianya baru 5 bulanan kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan teman-teman nah teman-teman demikianlah video saya pagi ini konten saya pagi ini teman-teman jadi tentang pengecekan anak ayam 9 ekor anak ayam saya jadi anak dari bangun koi saya jadi mereka tetap sehat dan bertumbuh dengan baik dan mudah-mudahan nantinya tetap sehat teman-teman dan gak putus-putus saya selalu mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung saya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya saya cepat banyak-banyak terima kasih berkat dukungan kalian saya tetap semangat berkat dukungan kalian saya bisa seperti ini saat ini teman-teman dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga ayo monggo, mangga silahkan bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya juga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman diaktifkan tombol loncengnya jadi apabila saya mengucapkan video kalian bisa menonton dari awal oke teman-teman sekian dulu video dari saya sampai jumpa di next video salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.